Halo guys, balik lagi ini sama Angel di channel Youtubenya Autofame TV Nah kali ini Angel mau kasih tau kalian, kalau di Autofame lagi ready stock lagi ya Mobil Toyota Fortuner VNT, tapi ini yang TRD tahun 2014 Sebelum Angel kasih cuplikannya, pastikan kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke langsung aja kita mulai untuk review dari Toyota Fortuner VNT TRD tahun 2014 Kalau dilihat dari fisiknya tuh sama aja ya modelnya Terus untuk bagian depannya, ini untuk lampunya sendiri dia masih halogen ya Jadi untuk VNT ini dia memang lampunya masih bohlam Di bagian bawahnya dilengkapin sama lampu fog lamp ya di bagian bawah sini Tapi kalau di bagian bawahnya dia ada tulisan TRD nya nih, ini untuk tipenya dia yang TRD Jadi ada cukup banyak emblem-emblem TRD, di bagian bawah sini pun ada ya TRD Sportivo di bagian tengahnya tuh Untuk road clearance karena ini mobil SUV ya, jadi kalian gak perlu khawatir mobilnya bakalan kependekan atau ngegesrok pas ada polisi tidur Karena ini mobilnya tinggi ya Terus karena ini yang tipe TRD juga Itu ada spion yang sebelah kiri itu semacam kayak kamera 360 tapi versi manual gitu Di bagian tengahnya dia ada air scoop, terus kita coba buka untuk cup mesinnya ya Oke kalau tadi kalian udah lihat bagian depannya, kita lanjut ke bagian mesinnya ya Untuk Toyota Fortuner VNT TRD ini dia di 2500 cc nya ya, 4 silinder turbo diesel Jadi bahan bakarnya itu udah pasti solar ya Terus untuk tenaga maksimalnya, ini tenaga maksimalnya di 145 hp pada putaran 3400 rpm Dan torsinya di 343 Nm pada putaran 1600-2000 rpm Di bagian atasnya dia udah dilengkapin juga sama peredam, untuk bagian mesinnya pun dia dicat ngikutin warna body ya Untuk penyangganya ada di bagian depan kiri nih, kalau misalnya dari bagian driver ada di bagian kanannya Untuk kondisi mesin walaupun ini mobil bekas, tapi kita jamin mobil ini gak pernah bekas banjir, tabrak kilometernya asli Kalian bisa langsung cek aja ke dealer resminya di Toyota ya Kita langsung next ke bagian sampingnya ya Lanjut lagi ya, ke bagian sampingnya nih Kalau Toyota Fortuner VNT dia tuh ada 3 baris ya untuk kursi penumpangnya Jadi ini bisa untuk 7 seater Tapi sebelum kita bahas ke belakangnya, kita bahas dulu dari bagian bannya Untuk bannya ini pake merek Brixton ya Untuk ukurannya di 265x65 ringnya di ring 17 Bannya juga masih bagus banget tuh Tuh masih bagus tahunnya 2017 Terus next lagi ke bagian samping Untuk Spion dia udah retrack, udah elektrik ya Di bagian sampingnya dilengkapin juga sama lampu sen samping Tapi untuk lampu sen sampingnya dia masih bohlam juga Di bagian atas ada talang air Kalau di bagian paling atasnya lagi tuh ada roof railnya juga Di bagian bawah ada footstep Footstepnya dia warna hitam ya Dan karena ini tipe yang TRD Sportivo Jadi ada stiker-stikernya juga nih Ini untuk bagian kanan, bagian kirinya juga ada Untuk tangki-nya dia ada di bagian kiri sana Terus kita coba cek ke belakangnya Untuk bagian belakangnya dari Toyota Fortuner VNT2 Yang pertama dari bagian atasnya dulu Ini ada spoilernya ya Untuk spoilernya pun dia ada emblem TRD-nya di bagian kiri sama kanan Tuh bisa ditunjukin dulu Terus di bagian tengahnya ini ada height mount stop lamp ya Di bagian tengah sini terus ada sama nih ada emblem TRD-nya ya Kalau TRD tuh emang dia emblemnya cukup banyak sih Di bagian tengahnya ada aksen diskrum nih di bagian tengah sini Dan ini juga termasuk untuk emblem Fortuner-nya ada di bagian tengah Kalau emblem Toyota-nya ada di bagian kanan ya Bagian kiri ada emblem TRD Sportivo Kalau di bagian kanan situ ada emblem untuk tipenya Tipe G sama ada emblem VNT Turbo-nya Untuk kamera mundur ada di bagian bawah dekat handle pintu bagasi Ada di bagian huruf E sini ya Di bagian bawah situ Empat titik sensor belakang Untuk stop lampnya dia masih halogen Masih bawa lamp semua dan untuk stop lampnya tuh dia bentuknya bulat ya Di bagian bawah ada lampu reflektor Terus lagi-lagi disini ada emblem TRD Sportivo-nya Kita coba buka untuk bagian bagasinya Kalau bagasi dia masih manual ya Untuk bagasi belakangnya kalau normal cuma segini aja nih spacenya tuh Tapi kalau misalkan butuh ruang yang lebih luas bisa dilipet aja nih kursi yang ada di bagian ke 3-nya Di bagian kiri ini ada kunci ya Ini untuk kunci-kunci Kalau ban serep ada di bagian bawah Untuk nutupnya ini sama masih manual Tapi untuk kondisi eksterior sih ini masih bagus juga ya Masih mulus banget nih Kita lanjut ke bagian interior Oke lanjut lagi untuk bagian interiornya ya Untuk interior sebenernya hampir sama sama yang VNT biasa nih Kalau lihat dari kursinya joknya dia masih pakai fabric seat ya Jadi joknya belum kulit dan untuk warnanya itu warna coklat nih Kalian bisa ngeliat untuk detailnya Untuk pengaturan kursinya ada di bagian samping kanan Samping kiri untuk penumpang depan kirinya ya Pengaturannya masih manual Terus untuk pengaturan slidingnya ada di bagian bawah sini Kalian tinggal atur aja ya Sesuai kenyamanan kalian Sesuai panjang kalian Waktu nyetir gitu Terus untuk bagian door trimnya Door trimnya ini dia masih hard plastic ya Yang di bagian atasnya Di bagian Ampressnya pun masih Hard plastic semua Di sini ada aksen wooden panel sedikit tuh Di bagian Sini nih pinggir sini Untuk pengaturan kacanya pun yang auto baru kaca driver aja Yang lainnya belum Ada central lock Ada windows lock Terus di bagian bawah ada cup holder Ada door pocket Ada speakernya juga Kalau di bagian atas ini ada tweeter gitu kecil ya Di bagian kanannya ini ada kisi AC Untuk AC ini masih berfungsi juga dengan baik ACnya masih dingin Kalau dibuka bawahnya ada cup holder ya Ke bagian kiri juga ada tuh Jadi kanan kiri ke up holdernya lengkap Di bagian bawah ini untuk pengaturan spionnya Karena spionnya udah retrack ya Terus ada pengaturan untuk electric mirrornya Terus di bagian bawahnya lagi ini ada Untuk timernya Jadi kalau ini kan mesinnya dieselnya Kalau mau di timerin bisa juga nih Kalau pas mau dimatiin Di bagian bawah ada tuas buat buka Cup mesin sama tangki Untuk bagian setirnya Setirnya ini dia udah dilapisin kulit juga ya Di bagian pinggirnya Kalau di bagian atas sama Dia pake asen wooden panel yang glossy gitu Di bagian kiri ini ada pengaturan untuk modenya Untuk modenya tuh ada di bagian sini Head unitnya ya Kalian kalau mau denger radio Mau pake bluetooth bisa juga Kalau mau atur volume juga bisa Kalau display ini dia ada di bagian tengah situ Yang atas kalian bisa ngeliat ya Itu untuk displaynya Kalian bisa ngeliat untuk range Terus sekarang berapa derajat Itu kalian bisa liat juga Tapi kalau kilometer ada di bagian depan sini ya Untuk kilometernya ini di 75.700 Tahun 2014 Kilometernya 75.000 Terus kita next ke bagian tengahnya Ini tuh bagian tengahnya Dia head unitnya hampir sama ya sebenarnya Layarnya gak terlalu besar Untuk pengaturannya pun dia udah touchscreen Kalau kalian mau denger pake aux atau USB Ini bisa juga dicolok aja yang ada di bagian kanan ini Tapi ini juga udah support untuk bluetooth ya Di bagian bawah ada tombol untuk lampu hazard Terus ini untuk pengaturan AC-nya Kalian bisa atur untuk temperatur Van-nya segala macem Untuk posisinya bisa kalian atur aja sendiri Di bagian bawah ini ada tombol untuk rear cool Terus sensor parkir Di bagian kiri ada power outlet 12V Terus bagian kanan ada pemantiknya Kalau yang bagian tengah ini ada asbaknya ya Ada 2 cup holder Untuk transmisi dia otomatik ya Ini persenalinya ada di bagian tengah Rem tangan juga masih manual Ambre setengah masih hard plastic juga Di dalamnya ada console box yang Gak terlalu besar Tapi kalau kecil banget juga gak gitu Di bagian atasnya ini untuk sun visor Untuk sun visor dia gak ada kaca ataupun lampunya ya Jadi dia kacanya cuma kaca spion tengah sini Terus untuk lampunya pun dia di tengah Ini ada tempat penyimpanan kaca mata juga Untuk bagian dashboard pun dia masih hard plastic ya Untuk warna dashboardnya dia perpaduannya ini hitam Kalau di bagian bawahnya itu dia warnanya agak bed gitu Jadi agak coklat-coklat kekreman gitu Di bagian bawahnya ini ada remol Terus ada buku servis Buku pedomannya juga masih ada semua ya Kita langsung cek ke bagian belakangnya yuk Oke sekarang Angel udah duduk di bagian tengahnya ya Untuk di tengah ini kalian bisa duduk bertiga Ini bisa untuk tiga orang ya Dan untuk posisi duduknya Kalau Fortuner ini cukup nyaman ya Kita lihat dari bagian lightroomnya dulu Untuk lightroomnya ini masih Masih ada satu jengkal nih Masih luas nih sebenarnya Jadi naik mobil ini tuh gak sempit Untuk headroomnya pun masih ada satu jengkal Jadi kalian gak perlu khawatir Bukalan kepentok kepalanya Dan untuk posisi duduknya Ini posisi normal ya Kalau misalnya kalian mau mundurin tuh bisa banget Ampe belakang Tapi kalau misalnya di bagian belakangnya ada penumpang Gak bisa ya Nanti kasian yang di belakang kesempitan Terus kalau di bagian depannya Ini ada pocket belakangnya ya Tuh ini pocket belakang Terus untuk bagian rotarynya Sebenarnya hampir sama kayak di bagian depan Cuma bedanya Kalau di bagian belakang ini Pengaturan kacanya masih manual ya Jadi dia emang belum auto Di bagian bawah ada door pocket Ada cup holder Sama ada speakernya juga Di bagian tengahnya Ini ada rear coolernya Jadi kalian gak perlu khawatir Bakalan kepanasan Kalau duduk di belakang gitu ya Karena ini ada AC-nya juga Terus ini ada rear TV belakang Masih berfungsi semua ya Kalau misalnya di play dulu gitu Ini kan sekarang posisinya masih mati Terus Di bagian tengahnya ini ada cup holdernya juga Ini ada dua cup holder Kalau di bagian tengah sini Dia cuma armrest aja gitu Kalau di bagian belakang Paling belakang itu ada lampu ya Di bagian tengahnya Kalau di belakang sebenarnya Bisa duduk untuk dua orang dewasa Cuma kalau misalnya mau dipaksa dua kepertiga Ya palingan agak sempit gitu Oke jadi gimana nih guys Sekarang kalian udah lihat ya Untuk EV angle dari Toyota Fortuner TRD Tahun 2014 Untuk pajaknya ini sekitar 6 jutaan Dan untuk harganya ini sekitar 310 ya Untuk harga cashnya Untuk harga kreditnya Kalian bisa langsung aja cek di website kita Di www.autofame.net Atau bisa langsung hubungin ke nomor angel Di 0813 87 87 6800 Stok TRD 64 VNT ini baru ada satu aja ya Jadi kalian bisa langsung hubungin langsung aja ke angel Sebelum mobil ini laku sama orang lain Terus kalau kalian mau Kayak poin instagram angel Bisa juga ya cek langsung di At angel underscore autofame Tapi kalian jangan lupa nih Buat like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya Bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton